Tama mengangguk dan berkata, Aku bertemu kakek dan dua pamanku beberapa hari yang lalu. Keluarga Polen juga berinvestasi di bidang energi baru di Indonesia. Tata letak pertama adalah baterai power litium, mereka sangat optimis dengan energi baru. Mata Erik Hartono berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Baterai bertenaga adalah jalur yang bagus. Meskipun agak terlambat untuk memasuki dunia ini, hal ini merupakan inti dari industri energi baru. Pada kendaraan energi baru, komponen yang paling mahal adalah baterai. Jadi siapapun yang bisa mendapatkan baterai paling hemat biaya akan mampu membuat mobil paling hemat biaya. Aku yakin kekuatan dan visi keluarga Polen tidak hanya terfokus pada daya baterai. Mereka akan mulai dengan baterai listrik terlebih dahulu, dan tujuan akhirnya adalah manufaktur kendaraan. Lagi pula, industri hulu industri otomotif terlalu keras. Dengan model aset yang berat dan margin keuntungan yang rendah, lebih baik membuat rencana menyeluruh untuk mendapatkan peluang yang lebih baik. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman, apa Paman sangat optimis terhadap industri energi baru? Eric Hartono mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja, ini adalah contoh terbaik dalam menyalip di tikungan. Kekuatan industri lama telah terakumulasi di bidang mesin pembakaran internal selama bertahun-tahun dan membentuk teknologinya sendiri. Mengatasi hambatan dan memposisikan zona nyaman mereka sendiri, orang yang terlambat hanya bisa menirunya sepenuhnya. Tapi tidak ada peluang untuk mengungguli mereka di jalur ini. Dalam hal ini, mereka hanya dapat menemukan cara untuk mengubah gameplay baru yang belum mereka perhatikan. Gameplay baru ini dikembangkan secara perlahan dan berkembang ke level tertentu. Kau dapat menyerang pangkalan dan memaksa mereka untuk berubah dari memimpin menjadi mengejarmu di jalurmu. Ini akan menumbangkan semua keunggulan mereka sebelumnya. Berbicara tentang ini, Eric Hartono berkata lagi, Pernahkah kau mempelajari bagaimana headphone Apple menggunakan satu produk untuk mengungguli produk lainnya? Tama menggelengkan kepalanya? Tidak. Eric Hartono berkata, Selama bertahun-tahun, produsen headphone terkemuka menganjurkan kumparan dinamis. Kualitas suara, kabel, dan segala jenis data serta teknologi yang tidak dipahami orang awam. Jika Apple bersaing dengan mereka dalam standar mereka, tidak ada peluang sama sekali. Tapi, Apple langsung membuat earphone nirkabel sejati dengan telinga binaural independen yang dapat terhubung secara otomatis saat Anda membuka penutupnya. Beralih secara otomatis saat kau memasangkannya di telinga. Secara otomatis menjeda saat kau melepasnya dan mengisi daya secara otomatis saat kau memasangnya kembali. Titik, mengenai kualitas suaranya atau tidak, tidak masalah sama sekali. Merek lain tidak mempelajarinya, sekarang kau tidak akan membicarakan kualitas suara. Apple mengerjakan aspek selain kualitas suara yang belum kau perhatikan. Dan kemudian mereka akan bersaing denganmu. Ini menyalip di tikungan. Lihatlah pasar headphone saat ini. Sudah sepenuhnya didominasi oleh headphone Apple dan penirunya. Dapat dikatakan secara bertanggung jawab bahwa pengembangan headphone berkabel tradisional selama ratusan tahun telah sepenuhnya dibatalkan. Aku yakin kendaraan energi baru suatu hari nanti akan menumbangkan seluruh industri otomotif. Berbicara, Eric Hartono menambahkan, tentu saja masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Bagaimanapun, kendaraan energi baru belum menjadi hal yang umum. Tapi justru karena mereka belum menjadi mainstream. Ada peluang bagi wira usaha. Begitu mereka tersingkir, kendaraan berbahan bakar-bahan bakar telah menjadi arus utama. Artinya, pembunuh naga pada akhirnya akan menjadi naga jahat. Banyak orang sudah mulai mempelajari jalur baru berikutnya. Sebuah keluarga datang sekarang. Meski mereka belum memimpin, ini masih belum terlambat. Tama bertanya lagi, ada terlalu banyak merek energi baru dalam negeri saat ini? Apa menurut Paman masih ada peluang untuk produksi kendaraan? Tentu saja ada. Eric Hartono berkata dengan serius, memang ada banyak merek energi baru saat ini. Dan banyak dari mereka yang berjuang di garis hidup dan mati. Ada banyak orang yang meninggal. Namun pasar otomotif sangat besar. Dan energi baru hanya menyumbang sebagian kecil saja. Ini membuktikan bahwa masa depan energi baru masih menjanjikan. Dan sekarang mereka memasuki tahap produksi kendaraan energi baru. Jika kompetitor membidik merek energi baru lainnya, polanya memang agak kecil. Pola ini harus diperluas untuk bersaing dengan produsen kendaraan berbahan bakar tradisional. Jika penjualan global Toyota, Honda, dan Hyundai Korea Selatan bisa dipotong setengahnya, maka itu akan menjadi Big Mac yang sebenarnya. Saat dia berbicara, Eric Hartono memikirkan sesuatu dan berkata, Tama, sebenarnya kamu juga bisa mempelajari bidang ini. Kau tidak kekurangan uang atau sumber daya, dan kau juga memiliki saluran pengiriman. Jika kau membuat mobil, akan ada banyak ruang untuk pengembangan di industri ini. Dan industri ini sangat memuaskan. Jika suatu saat jalanan penuh dengan mobil buatanmu, kau akan merasa sangat bangga. Tama tersenyum dan berkata, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Omong-omong, Paman, aku tidak memiliki pendidikan yang tinggi, dan aku tidak tahu banyak tentang mobil. Jika Paman benar-benar memintaku melakukan ini, aku akan buta total. Setelah mengatakan itu, Tama menambahkan, tapi aku sangat setuju dengan sudut pandang Paman. Pasar energi baru sedang menjadi tren, dan proporsinya pasti akan semakin tinggi di masa depan. Jika Paman tertarik, aku bisa memperkenalkanmu pada Pamanku. Jika Paman ingin mencobanya, aku juga bisa menjadi investor. Eric Hartono melambaikan tangannya dengan cepat dan menertawakan dirinya sendiri. Aku hanyalah seorang sarjana tua yang mempelajari keuangan. Biar aku katakan, aku bisa membicarakannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Tapi izinkan aku mempraktikannya, aku rasa aku tidak sebaik dirimu. Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, terkadang, yang dibutuhkan untuk berada di suatu industri belum tentu keterampilan profesional. Tapi visi strategis, tidak peduli seberapa kuat teknologinya, memilih arah yang salah hanya akan menemui jalan buntu. Jika sebuah keluarga ingin membuat kendaraan yang lengkap, harus membiarkan mereka belajar dari Anda. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa bergabung. Eric Hartono berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa untuk bergabung. Tapi aku telah melakukan penelitian yang cukup rincin mengenai pasar energi baru dalam negeri setelah kembali ke sini. Jika mereka tertarik, aku bisa melakukannya secara sukarela. Aku seorang konsultan. Izinkan aku berbicara dengan mereka tentang beberapa ideku. Mungkin ini bisa membantu mereka. Tama buru-buru berkata, Bagus sekali. Mari kita lakukan. Setelah Paman dan Bibi Reni menyelesaikan pernikahannya, saya akan mencari kesempatan untuk mengaturnya. Mari kita bertemu dan ngobrol bersama. Tidak masalah. Eric Hartono langsung setuju dan kemudian berkata, Tama, aku akan pergi ke universitas untuk lansia untuk menjemput bibimu dulu. Dan kita akan punya waktu untuk bicara nanti. Baik. Tama mengangguk. Dan setelah melihat Eric Hartono pergi, mau tak mau dia mempunyai ide untuk mengusir Eric Hartono dari universitas. Ketika dia memulai pengiriman, dia ingin merekrutnya untuk menjadi penanggung jawab. Namun saat itu dia terlihat tidak tertarik dengan dunia perkapalan dan fokus pada sekolah. Tapi setelah mengobrol dengannya hari ini, Tama menyadari bahwa dia sangat tertarik dengan kendaraan energi baru. Jika uang real digunakan untuk mendirikan panggung di bidang energi baru dan kemudian dia diundang untuk berpartisipasi, kemungkinan besar dia tidak akan menolak. Setelah mengambil keputusan, Tama memutuskan memanfaatkan waktu untuk meminta pamannya datang dan menemui Eric Hartono setelah pernikahannya. Saat ini, dia tiba-tiba menerima telepon dari Chandra Haris. Dia menekan tombol jawab dan berkata, Ayah, kamu baik-baik saja. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Terima kasih telah menonton,